Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat berharap kantor sekretariat MRP Papua Barat segera dilengkapi dengan fasilitas agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Sebab selama ini, ATK yang digunakan biasanya dibeli dari uang pribadi. Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Edi Klaus Kirihio. Dirinya mengatakan hingga saat ini fasilitas dan kesiapan ruangan di sekretariat MRP Provinsi Papua Barat belum maksimal sehingga dirinya berharap Gubernur Papua Barat dapat melakukan sidak ke kantor sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Ruang kerja anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Tetapi sampai dengan hari ini yang kami bertanyakan itu sebenarnya fasilitas dan kesiapan ruangan. Kita masuk saja di ruangan itu kotor kayak macam, kita ada di atas kapal perintis. Sementara itu, Wakil Kituasatu MRP Provinsi Papua Barat menuruti tidak adanya ATK yang disediakan sejak mereka dilantik hingga saat ini. Makrol Takawap mengatakan sejauh ini yang disiapkan hanyalah kursi dan meja, sedangkan kelengkapan ATK yang dipakai oleh mereka dibeli dengan menggunakan uang pribadi dari masing-masing anggota. Benar sekali kalau kinerja di sekretariatnya, kurang bagus itu benar sekali. Karena kelengkapan ATK untuk kertas, untuk golpen aja tidak ada. Kami menulis ruangan-ruangan ini yang tadinya katanya sudah dibenahi. Untuk kami tempati pun sama sekali tidak. Mungkin cuma ada kursi dan meja. Itu yang kami ada sama sekali. Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris MRP Provinsi Papua Barat, Abner Nako, mengatakan meja yang disiapkan di setiap ruangan anggota MRP Provinsi Papua Barat semuanya baru dibeli. Selain itu, perbaikan di beberapa sisi ruangan juga telah dilakukan. Sedangkan khusus untuk ATK sudah disiapkan, namun untuk perlengkapan seperti komputer, laptop, printer, maupun yang lainnya belum disediakan karena mereka melihat sisi keamanan di kantor MRP Papua Barat belum terjamin secara penuh. Kalau yang dikatakan maksimal itu kecuali dalam pelayanan, tapi kalau secara fasilitas itu kan, ya saya kira apa yang ada, yang pengadam meja, apa yang sementara kita pakai di ruang-ruang ini itu bukan, bukan pengadam lama itu, pengadam 2017 itu yang kita masukkan di situ. Sekarang ini kan 2018. Nah itu kita sedang banyak, semua pihak kantor yang di atas itu, itu sesuai dengan anggaran itu tidak, anggaran itu kan hanya 100 juta, 150 kan tidak mencukupi ruangan. Diharapkan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ini dapat segera dilengkapi guna menunjang kerja anggotanya agar organisasi presentatif orang Papua ini dapat berjalan secara maksimal dalam mengawal hak-hak masyarakat di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lainnya, masih kami hadirkan usia jadah iklan. Tetaplah bersama kami di KASWAR News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.